Halo guys, saya beberapa waktu lalu membeli kipas angin Miyako ini dalam kondisi bekas Penjual kipas angin ini mengatakan bahwa dinamu kipas anginnya lemah Harga yang diminta oleh penjual itu sangat murah, karena itu saya membeli kipas angin ini Karena saya sudah lama penasaran dengan jenis baru kipas angin Miyako ini Dengan jaring pintunya yang berbahan plastik Dan juga baling-balingnya yang, ya jujur saja Ini desainnya copas desainnya Mas Pion ya Saya sudah lama penasaran dengan performa kipas angin ini Dan juga build quality-nya atau kualitas produksinya Di video ini, saya akan menyervis kipas angin ini Supaya Norah maaf kembali dan kita akan melihat Seperti apa sih internal kipas angin ini, apakah berkualitas atau tidak Jadi seperti yang saya katakan, kipas angin ini saya dapatkan dengan kondisi bekas Ini logo depannya, klipnya ada yang pecah ya Ya makanya lepas seperti ini Akan saya nyalakan Ini kecepatan 3 coba Seperti kalian bisa lihat rotasi kipas angin ini sangat lamban Dan osilasinya nyala Ini kecepatan 3 Coba kita coba kecepatan 1 Seperti kalian bisa lihat kecepatannya tambah pelan ya Selain dinamonya yang lemah dan juga logonya yang klipnya pecah Saya juga menemukan satu permasalahan lagi di kipas angin ini Kebayanglah sakitnya seperti apa Oke supaya tidak basah-basih lagi Mari kita bongkar kipas angin ini dan cek kerusakannya ada di mana Oke pertama-tama kita perlu membuka jaring pintung di kipas angin ini Jaring pintung ini dikencangkan dengan beberapa klip yang berada di jaring pintung belakang di kipas angin ini Cara melepasnya adalah Saya biasa menggunakan jempol Masukkan antara celah di jaring pintung depan dan jaring pintung belakang Dan dicongkel Sambil jaring pintungnya ditarik Lakukan untuk beberapa klip-klip yang mengitarik di jaring pintung ini Seperti itu Jadi misal jari kalian tidak bisa masuk untuk mencongkel jaring pintung depan ini jadi jaring pintung belakang Kalian bisa menggunakan ob yang minus kecil untuk mencongkel jaring pintungnya Jadi ya menurut saya ini agak sulit untuk dilepas Terutama ketimbang jaring pintung yang generasi sebelumnya yang terbuat dari pesih Oke lalu kita belum melepas baling-balingnya Satu hal yang saya amati yang menurut saya cukup menarik itu adalah Baut pengencang baling-baling ini yang ukurannya sangat-sangat kecil Jadi kalian harus memasukkan jempol dan dua jaring ini kalian ke dalam sini dan putar Baut pengencangnya searah jarum jam untuk melepas Jadi ini derat baut pengencangnya berkebalikan dengan baut seperti biasa Jadi ini bautnya dari plastik saja ya Baling-balingnya bisa kalian tarik dan sudah lepas Jadi ini kalian bisa lihat baling-balingnya retak cukup panjang ya Lalu untuk melepas jaring pintung belakang Kalian putar bat pengencang ini berlawanan arah jarum jam Sudah lepas dan jaring pintung belakangnya bisa dilepas juga Oke setelah sampai disini kita perlu melepas tutup belakang dinamonya Namun sebelum itu saya merekomendasikan melepas knop oscilasi ini Karena tanpa melepas knop ini Kalian tidak akan bisa membuka penutup ini Untuk knop oscilasi kipasak ini Melepasnya cukup ditarik saja Seperti itu Untuk membongkar penutup belakang dindam kipas angin ini Dan ingat sebelum kalian bongkar dindam kipas angin atau elektronik apapun Colokannya di jabut Untuk membongkarnya saya akan zoom lebih dekat Supaya kalian bisa melihat Disini ada dua klip ya Ada klip di tutup bagian depan Ada klip di tutup bagian belakang Kalian perlu mencongkel klip disini Dan mendorong klip ini masuk Klip ini sambil tutup belakang ini didorong ke arah sana Ke arah belakang Ups Oke lakukan hal yang sama untuk semua klip-klip lainnya Untungnya di kipas angin ini Klipnya cukup ringan Di beberapa kipas angin merek lain Klipnya sangat kaku dan berat Dan sangat sulit dibuka Oke sekarang semua klipnya sudah lepas Dan kita dapat akses ke dinamonya Jadi strategi saya untuk mereparasi kipas angin ini adalah Seperti kalian lihat ini porosnya tidak macet Saya akan pertama-tama mencoba Mengganti kapasitor di kipas angin ini Kalau itu gagal Saya akan mengambil kesimpulan bahwa dinamonya sendiri memang sudah lemah Dan saya akan mencoba mengganti dinamonya kipas angin ini dengan dinamonya kipas angin lain Sebelum itu mari kita ganti kapasitornya Untuk melepas kapasitor di dinamonya kipas ini Yang perlu kalian lakukan pertama adalah melepas skrup ini Sekarang mari kita cek Nilai di kapasitor ini adalah 1,5 mikro Bisa kalian lihat disini 1,5 UF artinya mikro farad Biasa disingkat mikro Jadi kapasitor ini adalah kapasitor 1,5 mikro Saya saat ini kehabisan kapasitor 1,5 mikro Jadi yang akan saya lakukan adalah Untuk sementara saya akan menggantinya dengan kapasitor 1,8 mikro Perbedaan 0,3 mikro semestinya tidak apa-apa untuk dinamonya kipas angin seperti ini Karena sambungan kabel kapasitor ini berada di dalam dinamonya kipas anginnya Yang saya akan lakukan sekarang adalah Memotong kabel di kapasitor ini Seperti ini Lalu ujung-ujung kabelnya Dikelupas Dan saya akan mencoba memasangkan kapasitor 1,8 mikro ini Dan supaya sambungannya lebih aman Akan saya tutup menggunakan last dog Oke sekarang kapasitor pengganti sementarnya sudah terpasang Mari kita tes dinamonya apakah sudah normal atau belum Untuk pengetesan dinamonya kipas ini Apakah sudah normal atau belum Saya perlu memasangkan kembali baling-balingnya Tapi karena baling-baling kipas angin ini Retak besar seperti kalian bisa lihat Saya baru saja keluar dan Membeli baling-baling baru Seperti kalian bisa lihat baling-balingnya kincelang Dan masih sangat mulus Saya akan memasangkan Dan mari kita coba di kecepatan nomor 1 Oke sepertinya dinamonya sudah kembali normal Seperti kalian bisa lihat Kecepatan rotasi kipas angin ini Di kecepatan 1 yang sebelumnya sangat-sangat lambat Sekarang sudah sepertinya Kembali normal Kita coba kecepatan nomor 3 Oke ini sudah Sudah normal Berarti kerusakan yang terjadi di kipas angin ini adalah Di kapasitornya Jika kalian memiliki kipas angin Miyako Seperti ini Saya ingin mendengar Apakah pengalaman kalian Juga kipas anginnya kapasitornya Juga sepertemah Ataupun Ini hanya terjadi di kipas angin saya Tuliskan di komentar di bawah Apakah kalian sudah pernah mengganti kipas angin Eh sudah pernah mengganti kapasitor Di kipas angin miako kalian Yang di kipas angin yang baling-balingnya hitam seperti ini Oke Karena dinamanya sudah kembali normal Akan saya rakit kembali Seperti biasa Sebelum kipasnya saya rakit kembali Saya akan melumasi Pusing di dinamu kipasan ini Dan saya Senang melihat Di pusing kipasan ini Sangat banyak sekali material Busa yang menyerap Minyak pelumas yang bisa diberikan Ke dinamu ini Jadi Mari kita isi penuh Busa-busa itu dengan Minyak pelumas Seperti biasa Saya menggunakan minyak singer Seperti kalian bisa lihat disini Dinamunya Dinamu generasi baru ya Bentuk gulungannya sudah sangat berbeda sekali dengan Dinamu-dinamu sebelumnya Di belakang kipasan ini Di belakang dinamunya ada Blower pendingin kecil Juga di depannya Ada blower pendingin juga Seperti kalian bisa lihat Saya tidak tahu apakah kualitas dinamu ini lebih bagus daripada dinamu sebelumnya Dan Ya Saya akan menggunakan kipasan ini Sehari-hari untuk menemukan Apakah dinamu ini sebenarnya awet atau tidak Apakah titik lemahnya hanya ada di kapasitornya yang asli Yang tadi saya ganti Satu hal lagi yang perlu saya lakukan untuk kipas angin saya ini sebelum rakitnya adalah Mengelim Hehehe Klip di logo di jalan pinuh depan kipas angin ini Seperti kalian ingat Klipnya ini Patah Jadi Saya sudah mencoba membeli logo baru di service center nya Miyako Tapi mereka bilang indennya 2 bulan Jadi Ya Ketimbang inden 2 bulan Saya lebih baik mengelim Klipnya saja Hehehe Oke Sekarang kipas anginnya sudah saya rakit kembali Proses perakitannya sama seperti proses pembungkaran Cuma dibalik saja Sekarang mari kita coba kipas angin ini Saya nyalakan pertama-tama di hitapata nomor 1 Perlu diingat Kapasitor di dinamokipas angin ini Sekarang menggunakan 1,8 mikro 0,3 mikro lebih tinggi daripada kapasitor bawaannya Jadi performanya mungkin sedikit lebih kencang Cepat yang satu cukup oke Anginnya Menurut saya cuma sepoi-sepoi saja Tetapi seorangnya juga tenang Kecepatan 2 Dan kecepatan 3 Untuk harga kipas angin ini yang berada di sekitar Rp. 300.000 Menurut saya performa dan kualitasnya Ya cukup oke lah Menurut saya performa kipas angin ini bisa sedikit lebih kencang Standarnya ini sedikit lemah ya kalau saya bisa bilang Tetapi untuk kipas angin rumahan biasa ya cukup memuaskan lah Yang saya tidak suka adalah tinggi kipas angin ini Seperti kalian bisa lihat kipas angin ini Di posisi yang paling tinggi sekarang dan Sangat pendek sekali Terutama dibanding kipas angin berdiri yang dibuat pada tahun 2000an Tingginya sudah sangat jauh berbeda Sekarang mari kita coba oscilasinya Oh iya Omong-omong soal indent spare part yang saya tadi katakan soal logo depannya ini Baling-baling yang saya beli ini indent 1 bulan Di service center-nya mengatakan bahwa Karena kipas angin ini modelnya model baru Jadi spare partnya masih belum banyak tersedia Ya saya maklumilah Tapi untuk spare part baling-baling seperti ini Yang notabene adalah spare part yang cukup penting Waktu menunggu sebulan adalah waktu yang cukup lama ya Tapi ya semoga selagi berjalannya waktu Spare partnya semakin banyak tersedia Sekarang akan saya matikan oscilasinya Dan Matikan kipasnya Setelah dinamanya selo masih kembali Sepertinya Waktu lama spin downnya semakin meningkat Daripada sebelumnya Oke demikian yang bisa saya tunjukkan untuk menjervis kipas angin Miyako ini Jika kalian memiliki kipas angin yang sama dengan masalah yang sama Ada kemungkinan besar problemnya ada di kapasitor Jadi semoga video ini bisa membantu kalian Sekali lagi terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa klik like dan subscribe Dan sampai jumpa kembali di video saya yang berikutnya Dan sampai jumpa kembali di video saya